Al-Fatihah 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 Yang ketiga, para penentang kemimpin itu mempunyai Tawi Lengsabi. Jadi mereka menentang, mereka sampai menjadi pengacau keamanan negara. Itu mempunyai alasan yang mirip dengan kebenaran, jadi mempunyai alasan yang masuk atas, mempunyai alasan yang koyok-koyok itu benar-benar alasan. Ini satu contoh dulu di zaman Khalifah Ali bin Abi Toled. Jadi munculnya hukum hukum itu mulai Khalifah Ali bin Abi Toled. Dan yang membuat hukum memperangkan keluar itu ya, istihad dari Ali bin Abi Toled. Seperti kasus. Dulu itu pernah terjadi Pramsifin. Pramsifin itu pertempuran antara Sidita Ali dan Aisyah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pramsifin itu perang antara Sidita Ali dengan Moralia. Kalau Sidita Ali dengan Aisyah itu namanya Pramsifin. Tuntutannya mirip antara Aisyah dengan Moralia. Kok sampai berani berperang melawan Sidita Ali. Yaitu kenapa Sidita Ali tidak menghukum mati terhadap. Orang yang membunuh Osman bin Abi. Jadi Sidita Osman bin Abi dibunuh gitu. Oleh para pemerintah. Oleh para demonstran. Ketika Sidita Osman itu baca Al-Quran. Itu ada tiga orang. Yang menyusut dari belakang. Orang seventy-teri. Yang begitu. Kembali sinayu Shri Al-Quran. Sampai darahnya itu Mencerat Di Berskab Tepat waktu itu Sederusman itu Membaca Sampai di tengah Maka kurang-kurang yang Tulis itu ada tulisan Walia dalam Waktu itu pakai warna merah Ada Darah Sibina Usman Waktu itu Para demester ini ada di depan rumah Di depan rumah Sibina Usman Sibina Ali sudah Menyuruh Hasan Kusen Jadi Hasan Kusen disuruh Untuk menjaga Sibina Usman Yaitu Hasan Kusen Menjaga di depan Rumah Hasan Apa di depan rumah Usman bin Ternyata Pembunuh itu Lewat dari belakang Hasan Kusen Ternyata Ketika Sibina Usman Sudah terbunuh Oh Hasan Kusen Disenai Dimarahi oleh Sibina Ternyata 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 Siapa yang membunuh Ternyata Tapi menurut Aisah, kenapa saya jenis hal ini kan berhenti? Kenapa Jadi Aisah yang menurut, jadi Mu'awiyah yang menurut Kenapa Kholifah, Harifina, Mikharit, tak berhenti Siapa yang membunuh Mesti pemunuh itu harus ditangkap, buku mati itu tuntutan Aisyah sehingga terjadi perancangan jadi Aisyah mengumpak para pasukan Aisyah itu naik kontak memimpin pasukan untuk berperang melawan si Jina Ali ya terjadi perang terus supaya tidak jatuh banyak korban untahnya Aisyah kakinya Ibu dipotong semuanya oleh si Jina Ali patah semua kaki untah sehingga untahnya Aisyah sudah tidak bisa jalan kemudian Aisyah diajak pulang oleh si Jina saya akan mawani dikit fitnah sebab orangnya nafik Abdullah bin Ubay bukan-bukan Abdullah bin Ubay Abdullah bin Sambal Abdullah bin Sambal itu mantan pendeta yang masuk Islam tapi merasa tidak dihargai oleh Usman bin Afan itu sehingga obo obo orang Islam ini di provokasi didu bayar sampai turun di vaksin di saat itu panas ini adalah api bagian yang panas ini sih benar-benar seperti dulu yang benar-benar itu siapa Alib bin Ambit oleh Bapak Aisyah Aisyah mempunyai alasannya maksudnya di nalikan tertik sehingga menghubungi Usman bin Afan yang mirip maksudnya di nalikan tertik mestinya di luar jatenan di luar jatenan di luar jatenan maksudnya di luar jatenan itu yang mencari dan muhawiyah juga begitu sampai terjadi perang sifir antara Shikin Alu dengan muhawiyah yang mati-siri sama mati-siri baca-baca selamat ini baru kembali ini barokai Nah itu kelemahannya orang Islamnya sih Gampang tidur Gampang tidur Enggak-ngakaknya Udah campur dulu Campur ini ya Tidur kaget Tukaran Sebagai apa Sebesar coba toh, ini yang disenangi pordo rupanya Gusti kalau orang tenang, ya yang disenangi pordo rupanya Nabi Muhammad ya maksudnya, berapa disenangi cahit kuya oh, masyarakat oh, masyarakat oh, benar, kopinya jadi kalau buat atau para penentang pemimpin atau BDK, gerakan pengacau keamanan itu boleh diperangi oleh pemerintah boleh dibunuh walaupun muslim tidak ada tiga, salah satu tapi ini, beropakannya gerombolan BDK mau pergi dan mempunyai alasan yang mirip ke benara ya, saya ngobrol-ngobrol dulu ya ya, saya ngobrol ya ya, saya diperangi ya kekelingan penjara dirimu walaupun rasatikan masuk akal apa buah rasatik? kami menuntut pada pemerintah kami tidak mau dipimpin oleh dosiden karena istrinya kurang satik berbunuh ya, rahmat suagal ya kapon rahmat suagal siapin ya tapi ojo langsung diperangi ya ojo langsung diperangi jadi imam atau pemimpin itu mengutus rasul dan amin dan fatinan mengutus orang yang bisa dipercaya yang cerdas otaknya jadi fatin fatin ini jadi ini itu gak gak WHAT apa aku 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 Jadi ya fatih Jadi Imam Yang Sebagai pemimpin Jangan langsung Memerangi Harus Memutus-utus Dilegas Untuk Klatifikasi Ini apa sih Tuntutannya apa Itu membutuhkan apa ya Membutuhkan orang yang carja sih Kalau tidak carja Jomongi halnya Alasannya apa ya Nggak bisa kemana ya Bagaimana goblok sih Pokoknya gandang loh ya Pokoknya gandang ya Dibutus ya Jadi kokan melobby Ya disuruh melobby Kepada pemimpin GPK Gerakan pengajar keamanan Dibutus Bagaimana Saya cerdas Ya bintar orang Bintar diplomasi Cerdas Supaya berikan Patut terhadap pemimpin Apa Yang dimau Alasannya apa Oh itu begini loh Oh begitu Iya Oh sakit Begitu Dibutus ya Dibutus ya Jadi Kadang-kadang Mereka Berutak Terhadap pemimpin Bukannya terjadi Miscommunication Karena tidak ada Komunikasi Faizah Bila-bila-bila Bisa Bisa Bila-bila 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 Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah